Halo Sobat Garuda, sebelum kita lanjut tak ada salahnya kan klik tombol subscribe dulu, kalau sudah mari kita lanjut. Timnas Malaysia berhasil menjinakan Thailand pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Harimau Malaya menang tipis 1-0. Leg pertama semifinal Piala AFF 2022 mempertemukan Malaysia versus Thailand. Duel berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Sabtu, 7 Januari 2022, Thailand melancarkan serangan sejak awal pertandingan. Asyik menyerang, gawang gajah perang kebobolan pada menit ke-11. Faisal Halim mencatatkan nama di papan skor. Pemain yang hari ini berulang tahun ke-25 itu menyambut masuk bola tandukan Rufentiran Feng Adesan. Malaysia memimpin 1-0, Thailand berusaha mengejar ketertinggalan. Skor 1-0 untuk Malaysia bertahan hingga turun minum. Thailand tancap gas di awal babak kedua. Sundulan terarah terhasil Dangda di kotak penalti membentur tiang gawang Malaysia. Malaysia kembali membobol gawang Thailand pada menit ke-55. Dominic Tan menanduk masuk bola tembakan bebas. Laga sempat terhenti setelah ada keributan di antara kedua tim. Thailand menilai ada pelanggaran terlebih dahulu sebelum gol Malaysia terjadi, dianulir wasit memutuskan gol Dominic Tan tidak sah. Darren Lok dianggap melakukan pelanggaran yang mengganggu kipar Thailand. Kitipong kutau cuek, Thailand gagal menyamakan kedudukan hingga peluit panjang berbunyi. Laga tuntas untuk kemenangan Malaysia 1-0, kedua tim akan bermain lagi pada leg kedua. Selasa 10 Januari, Thailand menjadi tuan rumah di Tamasat Stadium.